Menteri Agama, Yakut Kolil Komas, memutuskan seluruh kegiatan yang melibatkan rumah ibadah di zona merah dan oranye dilarang. Kebijakan ini merespon selonjakan kasus COVID-19 dan kekhawatiran maraknya varian baru Corona. Ini antara lain mengatur untuk kegiatan keagamaan di daerah zona merah yang untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan dan sejenisnya di ruang serba guna, di lingkungan rumah ibadah, juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan. Sementara itu, wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran, Raka, Buming, Raka menolak wacana lockdown sejauh. Menurutnya itu tidak adil, terutama bagi wilayah di luar zona merah. Menurutnya, perekonomian di Solo mulai bangkit dan akan sulit apabila ada lockdown. Kabupaten Bangkalan jadi satu-satunya daerah yang ditetapkan sebagai zona merah dalam kasus COVID-19 di Jawa Timur. Berdasarkan data, kasus baru pasien COVID-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai lebih dari 500 kasus perharinya. Sementara jumlah pasien sembuh hanya bertambah 5 kasus perharinya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan pun mengimbau warga untuk tetap di rumah dan patuh protokol kesehatan. Lonjakan kasus COVID-19 di Bandung membuat keterisian rumah sakit hampir penuh. Pihak rumah sakit pun kini membutuhkan tambahan tenaga medis. Di rumah sakit terunjukkan COVID-19 RSHS. Lonjakan pasien terjadi hingga 72 persen. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi ini merupakan lampu kuning penanganan COVID-19 meskipun caklonjakan belum terjadi. Lonjakan kasus COVID-19 di Bandung Raya mendorong Pemprov Jawa Barat menerapkan siaga satu. Ada jurnalis Kompas TV, Nazla Afifa yang akan melaporkan penanganan COVID-19 di Bandung Raya. Selamat petang, Nazla. Jadi apa saja kebijakan yang diterapkan saat Bandung Raya siaga satu COVID-19, Nazla? Ya Ibrahim dan Saudara, selamat petang. Seperti diketahui pada hari kemarin, tepatnya di hari selasa siang kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama dengan Forkopimda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melaksunkan, maksud kami, rapat kegugus tugas penanganan COVID-19 di Makodam 3, Siluwangi. Dalam konferensi pers, usai rapat tersebut Ridwan Kamil menetapkan dan juga menegaskan kalau di Bandung Raya termasuk ke dalam siaga satu, yang dimana terdapat beberapa alasan kenapa Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya termasuk ke dalam siaga satu. Yang pertama adalah dikarenakan bed occupancy rate atau keterisian kamar di rumah sakit di wilayah Bandung Raya sudah mencapai angka di atas 80% atau lebih tepatnya di angka 84,19%. Yang dimana kalau berdasarkan dari WHO, angka yang dikatakan tinggi begitu maksimalnya adalah di angka 60-70%. Dan yang kedua, bahwa di wilayah Bandung Raya terdapat dua wilayah, yang dimana kalau di Bandung Raya ini terdiri dari Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Bandung Barat, dua di antaranya termasuk ke dalam zona merah, yaitu adalah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam zona merah level kewaspadaan. Ridwan Kamil juga mengimbau kepada wisatawan ataupun warga di luar Bandung Raya untuk tidak berkunjung terlebih dahulu ke wilayah Bandung Raya, baik itu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan juga Cimahi selama tujuh hari ke depan untuk tidak berkunjung atau berwisata ke wilayah Bandung Raya atau bahkan sampai dengan kondisi dapat dikatakan terkendali dan sampai menunggu ada informasi berikutnya. Ridwan Kamil juga mengatakan hal tersebut karena dikhawatirkan terutama untuk warga di DKI Jakarta dapat dikatakan sering begitu berkunjung dan juga berwisata untuk ke wilayah Bandung Raya. Ridwan Kamil juga dalam konferensi persnya menegaskan Ibrahim dan juga Saudara sambil memberikan, maksud kami memberikan rekomendasi begitu kepada pemerintah pusat untuk menyedakan libur panjang yang dimana dalam waktu dekat yang kemungkinan ada libur panjang adalah pada saat hari Idul Adha karena Ridwan Kamil setelah mengevaluasi menyampaikan bahwa setiap adanya libur panjang di tahun ini pasti akan mengakibatkan meningkatnya angka kasus COVID-19 di beberapa daerah. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan Ketua Harian Satgas COVID-19, Daud Ahmad menyampaikan bahwa dengan adanya statement yang disampaikan oleh Ridwan Kamil mengenai siaga 1 selanjutnya akan diserahkan kepada kota ataupun kabupaten setempat untuk memberikan atau juga mengeluarkan peraturan yang akan diberlakukan di wilayah masing-masing tergantung dengan kondisi dan keadaan di wilayah masing-masing. Seperti diketahui kalau di kota Bandung sendiri ada penutupan beberapa ruas jalan yang kemungkinan besar ini akan diperketat dan juga akan menutup beberapa lokasi wisata di wilayah Bandung Raya. Kami pun masih menunggu adanya perwal yang akan diturunkan begitu oleh pemerintah kota Bandung apa saja aturan yang akan lebih diperketat dalam rangka Bandung siaga 1 ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Nazla Afifa untuk laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat.